Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah pada hari ini Admin kembali share ke teman-teman semua Kali ini Admin akan Melakukan penyulaman Karena ada juga beberapa Lubang tanam yang kosong Admin akan Mengambil Benih yang double ya Bibit yang 2 Kita akan pindahkan ke Yang kosong Sehingga nantinya 1-1 Nah sahabat Tani Disini kita tidak membahas Tentang proses pemindahan Dari situ ke sini Tapi kita akan Bahas media tanam Yang subur Kita akan lihat media tanam Maman ADJ channel Yang setelah Setelah di aplikasikan Beberapa pupuk organik Di antaranya Mikorija Sahabat ya Lakukan penyiraman terlebih dahulu Sahabat ya Nah disini kita akan Lihat bersama-sama Seperti apa Media tanam yang Banyak Mikorijanya Sahabat ya Karena kita Bikin tutorial Beberapa kali Tentang Mikorija Kalau di lahannya Tidak terbukti Kan kurang bagus Sahabat ya Nah Makanya admin Akan buktikan Ke teman-teman semua Seperti apa Realnya Di media tanam ini Sahabat ya Sekarang kita mulai Gali Sahabat ya Nah sahabat tani Seperti ini Realnya Ketika media tanam Kita aplikasikan Pupuk organik Mikorija Sahabat ya Sebetulnya Mikorija ini Pupuk hayati Sahabat ya Karena Pupuk mahluk hidup Mikroorganisme Nah Disini Admin Tidak pakai Anpus Tidak pakai Merk-merk lainnya Dari toko Tapi Nyatanya seperti ini Sahabat ya Nah Seperti ini Ini juga Merupakan Pembuktian Bahwa Penggunaan Pupuk Bionuklir kita Yang digabung Dengan Mikroorganisme Dan pupuk sintetis Terbukti Ini baru 2 hari Dikocor Sahabat ya Ini kalau kita Punya Pupuk mikorija Inilah untungnya Sahabat ya Nah ini Kalau kita mau Ini bisa diperbanyak Sahabat ya Dari akar ini Kita taruh Di media Kemudian Atasnya Kita taruh Nasi Nanti akan Tumbuh Mikorija Pada Nasi Sahabat ya Karena Tanah ini Banyak akar Yang mana Di akar ini Banyak Mikorija Nah ini Lihat teman-teman Padahal Timunnya Cuma 3 Teman-teman ya Tuh Tapi Mantap Mikorijanya Teman-teman Nah ini Merupakan pencerahan Bagi teman-teman Yang mungkin Belum paham Dengan mikorija Kita bantu Teman-teman Untuk memahaminya Seperti inilah Faktanya Mikorija Sahabat ya Nah kalau dilihat Yang lebih dekat lagi Nah ini Yang warna putih Di Sisi-sisi Dari akar ini Ini seperti kapas Seperti ini Nah inilah Mikorija Sahabat ya Yang mana Mikorija ini Bersimbiosis Dengan akar Sahabat ya Mikor Dan rija Sahabat ya Mikor Yaitu Pungi Atau jamur Rija Yaitu akar Mikorija ini Adalah Jamur akar Nah Sahabat Ani Seperti ini Bentuknya Mikorija Yang asli Sahabat ya Mungkin Teman-teman Belum begitu Paham Dengan mikorija Seperti inilah Fakta Mikorija Ketika Kita cabut Tanaman kita Pada media tanam Nampak sekali Banyak akar Di sini Bukan hanya Di tanamannya Tapi di luar tanaman Juga Banyak akar Sahabat ya Nah ini Sekarang kita Cek pada Yang lainnya Jangan ini saja Sebagai pembanding Sahabat ya Nah sekarang kita coba Lagi yang ini Ini ada dua Kita coba Cabut lagi Nah Sahabat Ani Mantap Sekali Lihat Akarnya Banyak Sekali Sahabat Lihat Padahal Timunnya Cuma dua Tapi Akarnya Banyak Sekali Sahabat ya Oke Sahabat Ani Bagi teman-teman Yang mungkin Belum Isolasi Mikorija Silahkan teman-teman Isolasi Mikorija Nah ini Kita Melihat yang ada Tanamannya Sahabat ya Sekarang kita Lihat yang Tidak ada tanamannya Sahabat ya Siapa tahu saja Di sini ada akar Sahabat ya Kita coba cabut Nah Sahabat Ani Ternyata Yang tidak ada Tanamannya juga Banyak akar Sahabat ya Nah ini Ini Lahan Mikorija semua Sahabat Tuh Ini tidak ada Rumput Ataupun tanaman Tapi di sini Banyak Mikorija Sahabat ya Nah ini Oke Sahabat Ani Terima kasih Sudah menyaksikan Semoga video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Selamat menikmati Selamat menikmati